selamat pagi kalau ada seorang diantara kamu yang menderita baiklah ia berdoa kalau ada seorang yang bergembira baiklah ia menyanyi kalau ada seorang diantara kamu yang sakit baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan renungan firman Tuhan pada bagian ini saya beri judul saat dalam penderitaan berdoa dan berdoalah bapak ibu saudara sekalian mengikut Tuhan berarti kita tidak luput dari masalah kesusahan dan penderitaan selama kita masih bernafas berarti masalah selalu ada dan mewarnai hari-hari kita masalah boleh saja terjadi tapi kita percaya bahwa Tuhan selalu ada untuk kita tangannya selalu siap menolong kita kemalangan orang benar banyak tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu sekalipun ada banyak pergumulan yang harus kita hadapi tak perlu kita khawatir karena kita punya Tuhan yang maha kuasa Tuhan yang maha melihat kalau kita memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan kita pasti memiliki respon hati yang benar terhadap masalah dan apabila orang-orang benar itu berseru-seru maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya marilah bapak ibu kita bangun persekutuan yang karib dengan Tuhan melalui jam-jam doa pribadi nyatakan isi hati dan kerinduan kita kepada Tuhan janganlah kita meninggalkan jam-jam doa dan doa yang disertai iman menghasilkan kuasa selamat pagi Tuhan Yesus memberkati